Intro Yo, para Wibunolep, aduh di gimana nih kabar ya kan Gue doain, semoga kabar lupa ada gitu kan Selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh yang maha kuasa Di video kali ini gitu kan, gue gak akan ngebahas DXD dulu gitu Tapi gue mau ngebahas salah satu anime yang jadi pembicaraan gitu kan Waktu zaman-jabannya isekai lagi naik-naiknya tuh Lagi genrenya isekai semua Dan ya apalagi gitu kan, kalau bukan isekai was smartphone Yaudah sebelum masuk ke pembahasannya gitu kan Mending lu pada gitu support gue dengan subscribe channel ini Dan like video ini kalau lu suka sama pembahasannya Oke lah, daripada banyak bacot gitu kan ya Mending kita langsungnya ke pembahasannya Pertama-tama sebelum ngebahas harem dari Lord Toya gitu kan Gue mau ngebahas tentang Toyanya dulu Toya waktu pertama kali dikirim ke isekai sama kami sama Dia adalah seorang manusia tulen dengan kemampuan yang terbilang Sangat luar biasa gitu kan Atau sangat OP di dunianya gitu Ya kalau di universe lain mungkin Toya cuma jadi samsak tinju doang Toya yang awalnya cuma manusia gitu kan Nanti dia akan menjadi dewa Karena tubuhnya sendiri itu terbuat dari bahan yang terdapat di alam dewa Walaupun hanya dewa tingkat rendah gitu kan Tapi statusnya sudah ada di atas manusia normal Selain itu Toya nanti juga akan menjadi raja dari kerajaan Brunhild Karena statusnya yang merupakan suami dari Yumina Yang merupakan anak dari raja Brunhild sebelumnya Selain menjadi raja Brunhild Toya juga akan menjadi raja spirit Dia akan dianggap sebagai pemimpin agung oleh para spirit Selain menjadi dewa Toya juga akan diangkat menjadi anak dewa Yang mana gitu kan Semua anggota keluarganya itu dewa semua gitu kan Bahkan gitu kakaknya adalah seorang dewa pedang Untuk kekuatan Toya memiliki kealian dalam pertarungan tangan kosong Kealian berpedang dan kealian menembak Toya juga bisa semua jenis sihir yang ada di dunia manusia Mau itu sihir elemen atau sihir non elemen Sedangkan untuk sihir dewa Hanya sebagian sihir dewa yang bisa dikuasai oleh Toya Kayak form dewa dimana dia nanti bisa berubah dari form manusia ke form dewa Atau dari form dewa ke form manusia Terus ada skill yang bernama Love of God Dimana Toya memiliki imun dari segala serangan fisik dan serangan sihir Yang bukan dari dewa Jadi cuma orang yang dengan ras dewa yang bisa melukai Toya Skill dewa lainnya yang dikuasai oleh Toya adalah Dependent Train Yang mana skill itu memungkinkan Toya untuk memberikan kemampuan baru kepada orang lain Dengan catatan orang itu memiliki status yang lebih rendah dari Toya Toya juga menguasai skill dewa Dimension Transfer Dimana Toya bisa memindahkan dirinya dan orang lain ke dimensi yang berbeda Skill dewa terakhir yang dikuasai oleh Toya sekaligus skill dewa terkuat adalah Sakujou Dimana skill Sakujou memungkinkan Toya untuk menghapus eksitensi seseorang yang bukan dewa Bahkan sekelas naga pun bisa dihapus eksitensinya dalam waktu 1 detik Jadi Toya bisa memusnahkan atau menghapus gitu kan Atau memutus takdir seseorang yang bukan dewa Di anime ini kita diperlihatkan gitu kan Kalau Toya memiliki 2 hewan kontrak yang merupakan salah satu dari 4 dewa penjaga matangin Tapi nanti Toya akan mengontrak seluruh 4 hewan penjaga matangin Mulai dari macan putih, kura-kura berekor ular, phoenix, dan terakhir adalah naga dari Cina Keempat dewa penjaga matangin itu nanti akan melakukan kontrak dengan Toya Nah itu adalah kekuatan Toya yang gue ringkas Kalau gue jabarin detailnya gitu ya itu bakal panjang banget Mungkin bisa ngabisin waktu sekitar 10 menit gitu kan buat ngebahas tentang si Toya doang Oke sekarang kita ke pembahasan para heram dari Lord Toya Yang pertama adalah Linzee Seperti yang kita tahu gitu kan di anime-nya kalau Linzee adalah gadis yang memiliki usia remaja Dan nanti gitu kan saat menikah dengan Toya umur Linzee baru menginjak 15 tahun Jadi itungannya waktu dia menikah dengan Toya dia masih seorang remaja Ya kalau buat zaman sekarang sih itu terlalu mudah gitu ya buat menikah Tapi buat abad pertengahan gitu kan kayak timeline dari Isekewa Smartphone itu hal yang wajar gitu Nikah di usia segitu karena emang kebanyakan orang di abad pertengahan itu menikah di usia sekitar 15 sampai dengan 20 tahun Linzee sendiri adalah salah satu penyihir berbakat yang memiliki 3 atribut sihir Yaitu air, api, dan cahaya Linzee tidak memiliki bakat dalam menggunakan sihir non-elemen kayak slip, axle, bus, atau yang lainnya gitu kan Tapi setelah menerima cincin pertunangan dari Toya Linzee nanti akan bisa menggunakan sihir non-elemen terutama axle, storage, dan transfer Linzee nanti juga akan menerima cincin platinum emas dari dewa yang merupakan hadiah atas pernikahannya dengan Toya Cincin itu memungkinkan Linzee untuk menggunakan kekuatan dewa milik Toya Linzee sebagai istri dari Toya juga dikaruniai seorang anak yang bernama Mochizuki Line Di timeline saat ini, Line diperkirakan memiliki usia 10 atau 11 tahun Yang berarti Linzee, ibu dari Line, sudah menginjak usia di atas 25 tahun Buat timeline sekarang, maksudnya buat timeline saat anaknya Linzee dan anaknya Toya menginjak usia 10 atau 11 tahun Kekuatan dari Line yang baru ditampilkan sekarang adalah sihir gravitasi dan seal, yang merupakan sihir non-elemen Istri kedua dari Toya adalah kakak dari Linzee, yaitu Elzee Sama kayak Linzee, Elzee baru menginjak usia remaja dan menikah dengan Toya di usia 15 tahun Kayak yang kita tahu, Elzee digambarkan sebagai cewek sundere yang barbar gitu kan Apa-apa pukul, apa-apa pukul gitu kan Beda sama si Linzee yang lebih cenderung menggunakan otaknya Dan kekuatan Elzee kayaknya sudah ditampilin semua gitu kan di anime yang merupakan sihir non-elemen Dan dia nanti juga akan menerima cincin pertunangan dari Toya yang memungkinkan Elzee untuk menggunakan aksel, storage, dan transfer Tiga sihir non-elemen itu adalah tiga sihir non-elemen yang tidak bisa dikuasai oleh Elzee Sama kayak Linzee, Elzee nanti juga akan menerima cincin platinum emas dari dewa yang memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan dewa milik Toya Pernikahannya dengan Toya juga dikaruniai seorang anak yang bernama Mochizuki Elna Yang memiliki umur sama dengan lain Untuk kekuatan masih belum diketahui apa kekuatannya Istri Toya yang ketiga adalah Yae Yae adalah satu-satunya istri Toya yang berasal dari kerajaan timur Dia memiliki usia 14 tahun, satu tahun lebih tua dari Linzee dan Elzee Sedangkan sewaktu dia menikah dengan Toya, dia memiliki usia 16 tahun Yae adalah seorang adventur atau seorang petualang yang memiliki pangkat tertinggi Dan dia memiliki title Dragon Slayer Karena prestasinya dalam membunuh seekor naga Yae sendiri memiliki skill Master Swordsman di usia 16 tahun Dia tidak didukung dengan sihir seperti Linzee ataupun Elzee Tapi bisa dibilang kekuatan tempur Yae berada di atas Linzee dan Elzee Yae nanti akan diberikan skill Kenzoku Tokusei sama Mochizuki Moroha Kakak angkat Toya yang merupakan Dewa Pedang Skill Kenzoku Tokusei memungkinkan Yae untuk meningkatkan kekuatan tempurnya setingkat dengan Dewa Pedang Yae sendiri nanti juga akan menerima katana dari Toya Yang diberkahi kekuatan Dewa milik Toya Yang dimana kekuatan itu memungkinkan Yae untuk mengakumulasi kekuatan sihir yang ada di sekitarnya Lalu melepaskannya menjadi tebasan sihir Sama seperti Elzee dan Linzee Yae juga akan menerima cincin pertunangan dari Toya Yang berisi skill Axel, Storage, dan Transfer Serta cincin Platinum Emas dari Dewa yang berisi kekuatan Dewa milik Toya Pernikahannya dengan Toya juga dikaruniai seorang anak yang bernama Mochizuki Yakumo Dia adalah anak Toya yang paling tua dan memiliki usia 11 tahun Sama seperti ibunya gitu kan Yakumo juga seorang swordsman Lebih tepatnya seorang samurai Istri keempat Toya adalah Yumina Seperti yang kita tau gitu kan Yumina dari awal kemunculannya udah tertarik dengan Toya Dia juga merupakan anak dari Raja Kerajaan Brunhill Awal kemunculannya dia memiliki usia 12 tahun Dan sewaktu menikah dengan Toya dia memiliki usia 14 tahun Yumina sendiri didukung dengan Meeting Eye Yang memungkinkan dia untuk melihat sifat atau kepribadian asli seseorang Yang sekarang gitu kan Juga memiliki skill untuk melihat beberapa detik masa depan Ya mirip-mirip kemampuan Emperor Eye milik Akashi lah Sihir yang dikuasai Yumina adalah sihir elemen angin Bumi dan kegelapan Serta sihir pemanggilan Seperti istri Toya yang lainnya gitu kan Yumina juga akan menerima cincin pertunangan dari Toya Serta cincin platinum emas dari Dewa Pernikahannya dengan Toya juga dikaruniai seorang anak yang bernama Mochizuki Kwon Yang merupakan anak kedelapan Toya dan satu-satunya anak laki-laki Toya Dan nantinya Kwon akan menggantikan Toya untuk menjadi Raja Brunhill Istri Toya yang kelima adalah Lin Lin adalah istri tertua Toya yang memiliki usia di atas 600 tahun Ya itu hal yang wajar gitu kan Karena dia adalah seorang Fairi Dan satu-satunya istri Toya yang berasal dari ras Fairi Sebagai seorang Fairi, Lin diberkati dengan sihir Yang membuat dia bisa semua elemen sihir Dan sihir non-elemen seperti Toya Tapi sejauh ini sihir yang sering diperlihatkan Lin adalah Program, Transfer, Protection, dan Discovery Tidak seperti istri Toya yang lain Lin tidak mendapatkan cincin pertunangan dengan kemampuan sihir non-elemen Dia hanya mendapatkan cincin pertunangan biasa dari Toya Serta cincin platinum emas dari dewa seperti istri Toya yang lainnya Dimana cincin itu memiliki kekuatan dewa milik Toya Lin dan Toya juga dikaruniai seorang anak yang bernama Mochizuki Kon Yang memiliki usia 10 tahun Dan karena dia memiliki darah setengah Fairi dan setengah dewa Dia juga diberkati dengan sihir seperti Lin dan juga Toya Istri Toya yang ke-6 adalah Su-Sue atau sering dipanggil Su-Sue Su-Sue adalah sepupu Yumina dan merupakan istri termuda dari Toya Karena di awal kemunculannya Su-Sue memiliki usia 10 tahun Dan menikah dengan Toya di usia 12 tahun Su-Sue pertama kali diperlihatkan di anime sebagai anak cewek bangsawan yang pada umumnya Tapi gak taunya Su-Sue bukan cewek-cewek kalem seperti cewek bangsawan Dia cewek yang cukup petakilan Su-Sue sendiri memiliki bakat dalam menggunakan sihir beratribut cahaya Yang dia pelajari dari Lin Dan sebagai istri dari Toya Su-Sue juga menerima cincin pertunangan dari Toya Yang berisi kemampuan aksel, storage, dan transfer Serta cincin platinum emas dari dewa yang diberkati dengan kekuatan dewa milik Toya Su-Sue dan Toya juga dikaruniai seorang anak yang bernama Mochizuki Step Untuk ilustrasinya belum ada dan kekuatannya juga belum ada gitu kan Karena dia adalah anak termuda dari Toya Istri Toya yang ketujuh adalah Lu-Sia Lu-Sia adalah cewek yang berasal dari kerajaan Regulus Yang nanti gitu kan akan pindah ke Brunhild untuk mengikuti Toya Lu-Sia digambarkan sebagai cewek yang berusia 12 tahun Sama seperti Lin-Z dan El-Z yang nantinya juga akan menikah di usia 14 tahun Lu-Sia digambarkan sebagai cewek yang tidak suka kalah dalam hal apapun dan dia suka memasak Lu-Sia memiliki skill Master Dual Swordsman yang menggunakan dua pedang yang diberikan oleh Toya Dua pedang kembar yang diberikan oleh Toya itu juga memiliki skill sama seperti katana milik Yae yang diberikan oleh Toya Yang mana pedang itu akan mengakumulasi sihir yang ada di sekitarnya Lalu melepaskan sihir itu menjadi sebuah tebasan sihir Pernikahannya dengan Toya juga dikaruniai seorang anak yang bernama Mochizuki Asiya Yang merupakan anak kelima Toya dengan usia yang diperkirakan 10 atau 11 tahun Untuk kekuatan belum diketahui kekuatan yang dimiliki sama Asia Ya yang jelas pasti bukan kekuatan healing lah kayak Asia Argento gitu kan Istri Toya yang kedelapan adalah Hilde Hilde adalah anak dari kerajaan lain yang merupakan seorang kesatria suci Awal kemunculannya dia memiliki usia 15 tahun dan menikah dengan Toya di usia 16 tahun Hilde digambarkan sebagai seorang maniak pedang Yang mungkin gitu ya bisa gue bilang dia Seknovia versi Isekai World Smartphone Sebagai seorang kesatria suci Hilde memiliki skill Master Swordman dan Lestian Holy Sword Sama seperti Yae Hilde juga menerima berkah dari Mochizuki Moroha yang merupakan Dewa Pedang Dan seperti istri Toya yang lainnya gitu kan Hilde juga menerima cincin pertunangan dari Toya yang berisi kekuatan Axel, Transfer, dan Storage Serta dia menerima cincin Platinum Emas dari Dewa yang memiliki kekuatan Dewa milik Toya Hilde dan Toya juga dikaruniai seorang anak yang bernama Mochizuki Freeguard Yang merupakan anak kedua dari Toya yang diperkirakan memiliki usia 11 tahun Sejak kecil Freeh diajari menggunakan pedang dan skill Holy Sword sama ibunya Jadi kekuatan dari Freeh udah dimastikan adalah Swordsman dan juga Holy Sword Istri Toya yang ke sembilan sekaligus terakhir adalah Sakura Sakura adalah satu-satunya istri Toya yang berasal dari Raj Half Devil Dan berasal dari kerajaan iblis Seknoah Nama dia sebelum menjadi Sakura adalah Vernes Verneus Yang merupakan anak dari Raja Iblis Seknoah Sakura digambarkan memiliki sifat yang lembut dan tidak suka marah kepada Toya Sakura sendiri gitu kan diberkati dengan sihir beratribut air dan kegelapan Dia juga bisa sihir teleport yang merupakan sihir non-elemen Serta Sakura juga diberkahi dengan skill Chou Chou Kaku Yang merupakan skill pendengaran yang bisa mendengar dan mengingat apapun yang dia dengar Dengan radius yang bisa gue bilang cukup jauh lah mungkin sekitar 50 sampai dengan 100 meter Seperti istri Toya yang lainnya gitu kan Sakura juga akan menerima cincin pertunangan dari Toya yang berisi kekuatan aksel, storage, dan transfer Serta dia menerima cincin platinum emas dari dewa yang berisi kekuatan dewa milik Toya Pernikahan Toya dan Sakura juga dikaruniai seorang anak yang bernama Mochizuki Yoshino Yang merupakan anak keempat Toya yang bergender wanita Untuk ilustrasi dan kekuatannya gitu kan Belum ditampilkan saat ini seperti apa tampilan dari Mochizuki Yoshino dan kekuatan dari Yoshino Oke lah mungkin itu aja gitu kan untuk pembahasan kali ini Ya maaf banget gitu kan Kalau gue jelasinnya gak detail-detail banget gitu Ya wajar aja sih gitu kan Isi kewa smartphone kan emang dibuat sebagai cerita yang simple dan ringan yang mudah untuk dipahami gitu Jadi wajar kalau ceritanya gak kompleks dan gak detail Ya kalau lo punya pendapat, pertanyaan, dan yang lainnya gitu kan Bisa tulis di kolom komentar atau bacetan-bacetan gak penting gitu kan Lo pada juga bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian Sahabat kalian, keluarga kalian, atau siapapun orang yang kalian kenal Dan sampai jumpa di video selanjutnya And bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax